Sampai minum-minum teh kemasak tuh satu hari sampai tujuh botol Satu hari tujuh botol? Kayak dulu tuh sempet diet, turunnya 6 kilo, naiknya 15 kilo Sampai aku tuh dapet sexual harassment Dia ngomong kayak gini Ping, lo bisa diet emang? Gue bakal c*****an lo, kalau misalkan lo bisa berhasil kurus Halo guys, terima kasih udah mengklik video Gerita Buka Praktek Siap-siap nonton video keren ini Jangan lupa di subscribe, di nyalain loncengnya Dan enjoy the video Halo guys, welcome back to Gerita Buka Praktek Apa kabar semuanya? Masih semangat kan WFH-nya? Atau di rumah ajanya masih semangat? Kira-kira kalian tuh udah ngapain aja sama di rumah aja? Boleh komen di bawah ini Pasti sering dong kalian tuh dibully karena kebelebihan berat badan Atau mungkin karena kurus Atau badannya tidak proporsional Seperti stigma orang cantik di negara ini Nah ini narsum kita yang kali ini pasti bisa menjadi inspirasi banget buat kalian Dan motivasi kalian supaya menyikapi body shaming itu dengan hal yang lebih positif Nah ini ada pinky namanya Dia berat badannya ini, ini hampir 100 kg guys Dan sekarang dia berhasil menurunkan berat badan sebanyak 40 kg kurang lebih Jadi dia ini waktu bobot badannya besar tuh Dia dapet juga nih pelecehan verbal seperti apa? Kita tanya langsung Online sama Pinky Halo Pinky Hai Kak Sebelumnya makasih banget nih udah kirim email ke Buka Praktek Iya karena emang gak cerita cuman gak sampai harus begini sih sebenernya Sampai cerita aja Oh tapi dengan akhirnya diajak untuk online syuting gimana nih? Ya seneng sih karena emang sama ini tuh kayak mau bikin video aja tuh kayak Itu kan sebenernya juga mau share pengalaman takutnya gimana gitu Jadi pas banget ada Buka Praktek aku email aja tuh ternyata diajak buat YouTube-nya video Itu gak ekspektasi gitu sih Anyway thank you Aku mau nanya nih sebelumnya Waktu itu berat badan kamu berapa lama lalu tuh yang hampir 100 kg? Kalau gak salah tuh di Juni 2018 Juni 2018? Itu? Itu baru mulai Nah pokoknya aku baru mulai diet tuh hari kedua setelah lebaran Sebelumnya emang kamu tuh ada keturunan, sorry, kayak kelebihan berat badan atau enggak sih? Atau emang karena kamu banyak makan doang nih? Iya kalau misalkan dari keturunan mama-maka aku tuh kecil jadiknya Oh iya? Tapi kayak kecil, bener-bener kecil gak ada keturunan Nah cuman kalau dari keluarga mama aku emang banyak yang besar Oke Cuman kalau aku sih kecil Terus Ya kayaknya sih emang karena emang gak kekontrol aja makanannya Karena aku tuh banyak makan, terus badannya tuh gampang bawang gemuk Kayak gitu Terus kayak gitu gak kekontrol, kayak gula Aku tuh aktifannya lebih banyak gitu Sambil minum-binum teh kemasak tuh satu hari sampai 7 botol Satu hari 7 botol? Karena aku gak minum air putih Itu dulu kayak gitu 7 botol, nah tuh guys, jadi dia minum satu hari tuh dulu bisa 7 botol teh kemasan Terus dia gak minum air putih juga Ini berarti emang setelah dia nih kayak gak sehat banget nih gaya hidupnya nih Kamu olahraga gak waktu itu? Enggak Karena emang udah Karena emang gemuk kan Terus males banget olahraga Jadi dulu tuh sama itu Kayak mau olahraga aja tuh kayak Keluar pasti dikatainnya Troc Kayak gitu Jadi mau olahraga keluar lari aja tuh udah kayak maluan Ntar dikatain Kayak gitu Dikata-katain terus kan Jadinya ah males banget ah olahraga disini Ntar ada yang teriakin di jalan Ih gendut ya Kayak gitu Jadi rasanya Jadi malam minder Mau olahraga aja tuh minder Kayak gitu Jadinya udah terus sempet Yang ikut diet Diet juga Terus ikut olahraga Terus tapi gak bertahan lama yang pake PT ya Personal trainer gitu Juga gak Gak bertahan lama Karena mereka kalo PT itu kan pasti juga kasih Tips-tips makan juga Itu juga gak masuk ke badan aku Sempet juga aku pernah Masuk rumah sakit Beberapa Malah setahun tuh bisa sampai 4 kali cuma gara-gara gagal diet Malah sempet ikutin diet garam Jadi aku gak punya asupan garam di badan aku Terus badan aku dehydrasi Aku masuk rumah sakit lagi Kayak gitu Berarti kamu belum menemukan cara diet yang benar Terus males Jadi udah keterusan Ya udahlah Wah Tuh gak ini hidup gue Dulu tuh prinsipnya kayak gitu Tuh hidup ini hidup gue Mau badan gue gede Mau badan gue kecil Ini hidup gue Terserah deh orang mau ngomong apa Kayak gitu kan Ibaratnya kayak gitu Karena udah keseringan di body shaming Dipanggil truk Dipanggil Badak Dipanggil Dipanggil babi air Dipanggil galon Kayak gitu Astaga Jadi ya udah Sampai yang Kayak gitu Jadi sampe yang udah Udah sampe kebal gitu Udah gak mau Udah gak mau tau Udah gak apa-apa Lu mau ngomong apa Gue udah gak pergi lagi Karena udah Kayak gitu kan Terus akhirnya sampe akhirnya tuh Aku Kena sakit Di kiranya aku tuh Sakitnya bukan karena Berat badan aku Karena kan Sakitnya tuh Penafasan aku yang setel Tapi rasanya kayak Di tusuk jarum Masuklah aku ke IGD Akhirnya aku diuap Baru bisa nafas Itu sakit apa? Berarti kalo itu paru-paru dong Penafasannya Iya Jadi Pertama tuh Diagnose awalnya Karena dadanya itu sakit Kayak itu tusuk jarum Kayak gitu kan rasanya Diagnose awalnya Karena belum Kita belum ada Rawson Atau Belum ada rawson kan Karena itu masuknya tuh malem Aku inget banget Aku masuk jam 9 malem Dan aku Belum cek labs segala macem Jadi masih Masih di UDD Terus akhirnya Dikasih bantuan alat pernafasan Dulu tuh Sampai baru bisa nafas Baru aku dekat kamar Diagnose awal tuh Katanya paru-paru basah Terus Pas setelah aku Udah Udah Satu hari Disitu Terus aku ketemu dokter Akhir dijadualkan Untuk pengecekan Dalam Terus Setelah hasilnya keluar Yang aku pikir Oh paru-paru basah nih Kan paru-paru basah kan harus berubat 3 bulan Bilum obat terus kan Terus akhirnya Hasilnya keluar Ternyata di paru-paru aku ini Bukan paru-paru basah Jadi di dinding paru-paru aku Ada penumpukan lemak Yang buat bikin penyempitan Nah itu yang bikin Pas Tipe ke badan aku itu Yang kalo misalkan masuk Karena aku udah hampir setahun tuh Bisa 3-7 kali Kalo udah masuk Intusan Atau obat gitu Itu makin-makin Jadi kalo orang udah rumah sakit kan males makan ya Kalo aku semangat makan Jadi nyari makanan Terus berat badan aku naik Kayak gitu Terus akhirnya Si dokternya ngomong kayak gini Akhirnya Kamu gak bisa kayak gini terus Ini mungkin bisa sementara Kamu bisa temuk obat Kayak gitu Obat penanganan Pengurangan rasa sakit nanti Tapi ini akan berlanjut terus selama hidup kamu Kalo kamu gak ngurangin berat badan Gitu kayak gitu Karena namanya penumpukan lemak kan Berarti lemaknya yang harus dihilangkan Atau gitu Terus kata dia Saya gak punya obat untuk penurunan berat badan Kamu bisa cari di dokter manapun Dokter itu gak akan kasih kamu obat penurunan berat badan Karena kita gak ada Kita hanya akan bisa kasih vitamin-vitamin kamu biar fit aja Kata dia gitu Kamu coba untuk Menurunin berat badan kamu Sampai di angka minimal Mendekati ideal Nanti itu akan mengikuti Kata dia gitu Terus aku juga mengeluhin kan Iya dok aku juga Udah Pas saat aku masuk rumah sakit Aku bilang Ya dok aku udah 6 bulan Gak dapet mens Terus aku bilang Tuh kata dia Iya Itu karena hormon kamu Karena kamu kegemukan Jadi hormonnya itu Bikin kamu Terganggu juga Jadi kamu gak dapet mens Kata dia kayak gitu Kamu tau gak Dia bilang Kalo kamu gak dapet mens itu kan Berarti darah kotor kamu gak keluar Itu juga yang bikin badan kamu tuh Kayak Gampang Gampang masuk Kena penyakit Kata dia kayak gitu Jadi kalo kamu emang diet Atau menurunkan berat badan Kata dia kayak gitu Ide kamu Kalo gak diet Kamu harus ada Olahraga Kata dia kayak gitu Yang bikin berat badan kamu Gak usah ideal Tapi mendekati ideal gitu Terus sampe akhirnya Aku bener-bener Tadinya Udah tuh udah Keleronan sakit kan Aku pikir Ah Masih kaya dua hati gitu Aduh gimana ya caranya ya Sedangkan aku kalo diet Salah diet sedikit Berat badannya naik Kayak dulu tuh sempet diet Turunnya 6 kg Naiknya 15 kg Hmm Turun 6 kg 15 kg Jadi kan takut gitu Aduh gimana ya kalo aku selesai diet lagi Bukan makin bener nih Tapi makin Makin rusak badan aku Kayak gitu masih Kayak ada bimbang-bimbang gitu Terus sampe akhirnya Aku Di kampus Aku cerita sama temen aku Terus aku bilang Gue sakit nih Gue mau diet Ah gitu Cuma kayak ngomong Oh gue mau diet nih Terus dia Mereka ajak aku makan Ajak makan malam Kan emang Dulu tuh emang bener makan malam Kayak gitu kan Gak kekontrol lah Dia cek aku makan Terus aku cuma ngomongnya nih Aku mau mulai diet Ah kata dia Ya udah Coba aja diet Kayak gitu Tapi masih dua hati Nah terus Sampe akhirnya juga Aku kan Aku kan anak komunikasi Terus aku kan Coba-coba masuk ke radio Hmm Aku diterima di radio itu Hmm Itu aku belum memutusin daya tuh Dari rumah sakit itu tuh Yang dokter ngomong Katanya harus sehat Itu masih-masih bimbang Terus sampe akhirnya Aku masuk Aku dapet tawaran Buat Jadi Penyiar radio Itu Terus akhirnya dia bilang Aku Sudah interview Sebelumnya masuk Saat tes juga mereka Oke Tapi pas aku ketemu Ownernya Tau gak Ownernya ngomong apa Apa Saya sih oke punya Punya penyiar Suara kamu oke kok Kata dia gitu Bisa Kata dia gitu Tapi saya gak mau Punya penyiar gendut Loh Kan cuman penyiar doang Dia gak Gak tampilin wajahnya Dia Dia sampe ngedikte aku Cuma bilang Kamu Kurusin aja deh Gak usah makan nasi Jadi orang-orang bilang Kalo gak makan nasi itu Emang bisa kurus Dia umumnya gitu sampe aku tuh Hidupnya kayak didikte orang Sampai disitu Hati banget Nah Sampai akhirnya Oke Oke aku mau mulai diet Udah tuh aku udah mulai diet Dari situ Dari dokter Terus aku dapet panggilan kerja Yang harusnya aku dapet Ternyata Aku malah digituin Hancur deh hidup kayaknya Terus akhirnya Pas lagi udah ke Di kampus Di kampus Temen aku Temen aku Temen aku sendiri lagi nih Yang Yang lainnya Dia gak percaya aku diet Terus Terus Saking aku Emang Bener-bener kuat makan kan Jadi sampe Terus dia ngomong Terus iya gue lagi diet nih Dia Emang lo ngeliat apaan sih Itu cowok ya yang ngomong Sampai aku tuh dapet sexual harassment Dia ngomong kayak gini Pink Lo bisa diet emang Gue bakal Kalau misalkan lo Kalau bisa berhasil kurus Seriusan? Iya Oke aku mau tanya dulu Itu gimana sekarang dia liat kamu Akhirnya dia mengakui Perlahannya Dia bilang Iya udah Pink gue salah Oke salah Terus gue bilang Yaudah cepetan aku sampe yang sakit hati mau nangis Karena dia teriak Ngomongnya basicnya dia ngomongnya teriak Di depan kantin kampus Dan orang-orang semua denger Gimana gak sakit hati banget Kayak gitu kan Dia temen aku sendiri Terus Akhirnya dia bilang sama aku Iya Pink gue gak berani dong Kayak gini Berarti lo gak bisa ngomongan doang Kayak gitu Gue kayak Gue bener-bener nih Buat bales mulut lo Kayak gitu kan Kayak gitu Kayak gitu Terus akhirnya Sekarang dia ngeliat aku ya Gila sih Pinky Berhasil beneran Kayak gitu Iya makanya jangan Jangan semena-mena sama manusia Kalau bilang kayak gitu Orang gendut kan juga manusia Bukan binatang Cuma kalau kayak gitu Tapi sebenernya kan Kalau misalkan Kayak gendut karena Salah kita juga yang tidak sehat Terus Itu kan juga gak baik juga Kayak Pink buat kesehatan Kayak misalkan Tadi yang lo bilang Itu bisa menghambat pernafasan Karena lemaknya itu ada disitu Sama kayak Sama kayak Kalau misalkan jantungnya udah napa-napa Kan itu juga nutupin lemak Pokoknya Lemak itu tuh sangat berbahaya guys Mau nutupin paru-paru bisa Nutupin jantung bisa Nutupin hati juga bisa kan Dan kalau udah kayak nempel Dan dia tidak lontok Agak berat Iya bener Kayak gitu Sebenernya kan lo tuh udah banyak banget kan Mencoba Cara-cara diet yang Lo cari Terus coba Cari-coba yang gagal gitu Nah ketemu yang berhasil Yang 8 bulan lo jalanin Jadi Gua tuh nonton Youtube Pertanyaan nonton Youtube kan Gua yang suka nonton Youtube Terus Terus Gua nge-compare nih Kak Gua nge-compare nih Kata-kata Sama Yang Aku nonton Yulia Balchun Data-kata dia Jadi kalo misalkan Kita diet Itu kita harus Kalori Defisit Jadi sama aja nih Kayak badan kita Katanya kalo badan kita tuh Sama aja kayak Tangki motor Aku tuh gak bener-bener masuk tuh Kata-kata ya Jadi kita tangki motor Sedangkan bensinnya itu masih banyak Masih full Bensin masih full Terus kita isi kalori lagi Energi lagi Kita isi lagi Kan harusnya itu yang bikin Luber Luber Itu yang bikin kita gemuk Nah Aku Nge-aplikasiin Badan aku tuh sama kayak Tangki motor Kalo aku banyak makan Makanan yang berkalori tinggi Terus aku gak ada penggerakan Berarti kan luber Nah kalo luber itu Ibaratnya lemak Atau Berat badan aku makin gede Nah itu yang bikin aku Bikin aku Nge-aplikasiin ke badan aku Diet yang cocok sama aku Jadi diet yang cocok sama aku itu Ya itu kalori Jadi makanan apa aja Itu dulu pertama-tama kali aku diet Makanan apa aja Semuanya aku masukin ke aplikasi Aku makan ini Masukin ke aplikasi Ini berapa kira-kira Walaupun itu gak valid banget Tapi setidaknya mendekati Kayak gitu Bahkan sampai ke Sekarang Hidupan sekarang tuh aku kayak gitu Sampai kayak mau makan Jajan aja tuh kayak Misalkan Kan sekarang lagi booming banget tuh Kayak boba-boba Kayak gitu kan Tapi Aku masih nahan Mau sih Mau Cuman Kayaknya aduh sayang banget Kayak 300 kalori yang bisa aku makan Bisa tuh aku makan nasi padang Kan nasi padang Sekitar 500 kalori-an ya Cuman 335 aku minum Minum boba Atau Itu kan Daripada aku minum itu Mendingan aku makan nasi padang Ketahuan kenyang Nah sekarang tuh mindsetnya kayak gitu Dietnya Jadi aku hitung-hitung Dan aku emang Ikat-ikat diet ini Aku gak Jujur aja aku gak Makan nasi Karena aku menghindari Karbo Simplex Jadi aku ganti semua Karbo Simplex itu Menjadi karbo kompleks Tapi kamu sebenernya Tau gak Kan setiap orang nih Kebutuhan kalorinya tuh Setiap hari berbeda-beda Nah itu kamu cek dulu Iya cek dulu Dulu kalori aku yang di 98 itu Kalori aku di 2000 Kalo gak salah ya Aku hitung di Itu tuh 2600 Oke Itu berarti Kamu defisit pelan-pelan ya? Jadi aku potong dulu Dari 2600 Terus aku potong ke 2200 Abis ini turun lagi Ke 1100 Sampai sekarang tuh Kalo dari kebutuhan aku tuh Kalo gak ngejaga ya Kalo gak turun lagi tuh Di 1800 Sebenernya berarti 2600 tuh banyak banget sih Kayak kita sekali makan tuh At least tuh Paling 500 600 Jadi dua kali makan tuh Sebenernya 5200 Dan itu sebenernya Udah bisa defisit ya Tapi lu selalu Di atas Punya lu Iya Kayak gitu Karena Bener-bener Itu Teh-teh kemasan aja tuh Sampai keuju Karena aku ke awus Gimana itu Sampai nyetok di gulkas tuh Kayak gitu Orang ke labu tuh Gak boleh aja tuh Sampai di Aku udah gak apa-apa Rauhungin ke awus Mau minum Gak gitu Ini emang Salahnya Gak yang hidupnya sih Berarti ya Memang sih Katanya sih yang paling bener Memang defisit kalori sih guys Jadi kalo misalkan kalian Emang Mau diet Pastikan tuh dietnya yang bener Karena banyak juga yang diet Akhirnya malah Aneh-aneh Malah sakit Ini kayak Pinky sebelum Mendapatkan yang terbaik Dia berapa kali masuk ke rumah sakit Jadi bener-bener harus diliatin Kayak suplemen-suplemen gitu juga Sebenernya kalian bener-bener harus Difilter dengan baik Lu pake suplemen gak? Engga Engga Gak sama sekali Jadi cuma deficit aja ya? Iya deficit aja Kayak suplemen apa ya Kayak minum-minum vitamin Minum minum obat diet Itu kan Aku pernah Terus Diliomelin sama dokternya Karena kan Karena pas diet nih Minum ini Sakit Kamu diet apa? Iya minum obat pelangsing Iya ginjal kamu kering nanti Degituin Jadi sebenernya ada efek-efek samping juga ya? Yang bahaya Iya Jadi sekarang itu Dainan aku pake itu Aku Asupin ke badan aku tuh 70% nya serat Hmm Jadi kan kita milih Milih makan tuh Dulu perkembangan daya itu Aku baca-baca dulu Milih makan tuh ada dua kan Makanan tuh ada dua Ada alkali food Sama acid food Yang bersifat basah Sama bersifat asam Jadi aku lebih banyak Makanan yang masuk ke badan aku itu Makanan-makanan yang bersifat Basah Atau alkali food Kayak gitu Jadi kalo alkali food itu Mereka tuh Makanan-makanan hijau Yang rata-rata tuh Rendah kalori Nah kalo acid food ini Makanan yang Yang terbilang kalo menurut aku Panas Karena dia tuh Tinggi kalori Dan dikit seratnya Karena rata-rata yang dalam Table alkali food itu Makanan-makanan bersih Dan Yang di tablenya acid food itu Rata-rata makanan-makanan yang Jauh food Yang Gede-beder Kalorinya tinggi sih Berarti Lu tuh bener-bener Sudah menguasai tentang Perkalorian ini ya Iya Oke lu udah Riset-riset semuanya Udah tau semua nih ya Makanan-makanannya Dan Dan yang paling penting sih Tapi kalo metabolisme Orang-orang tuh Metabolismenya beda-beda nih Kalo lu sendiri Metabolismenya Menurut lu bagus atau engga Jadi Karena Pertama kali ngediet itu kan Dulu Metabolismenya kan rusak Karena Kalo diet malah naik Kayak gitu kan Jadi aku pertama kali itu Ngedetox badan aku dulu gitu Kayak misalkan Makanan-makanannya tuh Bener-bener dibikin serat Kayak dibikin netral dulu Aku isi serat dulu semua nih Metabolismenya Kita bikin itu Nah setelah itu kan baru Kita pelan-pelan nih Kurangin ini Kan kalo kita Kurangin makannya Kurangin jajannya Kayak gitu Jadi udah yang lainnya Mengikuti Jadi sekarang Metabolismenya juga Udah Stabil Jadi kayak Misalkan sekarang nih Aku kayak Kalo dulu aku mau berani Cheating Tapi karena sekarang Udah stabil Aku mau coba nih Jangan-jangan aku cuma Terikat sama kalori Aku takut tuh Kayak gitu Jadi kalo aku makan labunya Aku gendut Aku takut kayak gitu kan Jadi aku coba-coba nih Makan Kalo dulu aku gak Konsumsi tepung sama sekali Aku menghindari tepung Karena kan dia Lama dicernakan tubuhnya kan Yang harusnya aku bisa Makan galerial lain Malah Gara-gara aku makan tepung Belum ke Belum ke gili lah Ibenernya Metabolismenya masih Stabil Jadinya Sekarang aku coba Kayak sedikit Walaupun aku makan tepung Sekarang gak ada kayak Gak enak Gak enak Coba Naik gak nih kayak gitu Ternyata udah stabil sekarang Nah Kamu udah sempet konsul sama dokter paru-paru kamu lagi yang waktu itu Ngecek Oh iya Ada lemaknya Ya Jadi pas lagi Aku Ketenang udah ngecek Itu kan udah selesai semua Jadi pas lagi Udah dinyat Makanya aku bilang aku dinyatakan sembuh Itu saat Aku berat badannya 70kg Jadi kan udah cek lagi kan Oh sama Oke Kamu sembuh Udah sekarang jatuh makan aja Dibilang kayak gitu Oke Terus aku gak boleh makan ini lagi Dulu Tadi Yang Itu Kira-kira hidup kamu Kata dokternya gitu Udah sembuh Jadi Jadi setelah Jadi dulu tuh Setiap turun 5kg aku konsul Sudah Udah ilang belum Kayak gitu Kan masih langsung terus kan Udah ilang belum Terus Udah Udah di berat-berat nih Pergi Oke Sekarang positifnya apa sih Kayak misalkan Kalo dulu kamu yang ditolok kerja Sekarang Diterima atau kayak gimana Ada kayak perubahan yang sangat signifikan gak yang kamu rasain Dan kamu ngerasa itu tuh positif banget Orang banyak lebih dihargain Orang tuh bener-bener kayak dirempegin Terus kayak Eee Kerja Kerja kayak gitu Aku mau nyaman lagi sih Karena sekarang Tapi aku Orang-orang risiknya ngeliat Aku Karena sekarang Lebih Udah Lebih rapih ya Kayak gitu Kata orang tuh aku sekarang lebih rapih Orang lebih Banyak-banyak yang dihargain aku Kayak gitu Dan kerja juga lumayan aja Oke Tapi kamu udah lulus kuliah berarti ya? Aku udah lulus kuliah Berarti sekarang lagi bisa dikerja aja? Atau udah kerja? Enggak Aku udah Aku udah kerja Cuman Bukan Di perusahaan yang Di bidang aku Hmm Oke Pinky Sekarang nih Karena pasti yang nonton nih Ada juga yang pengen diet Dengan cara yang benar Dengan kamu yang sudah berhasil Coba deh Kamu kasih tips Gimana Diet Berhasil 40kg Oke Jadi aku gak bisa Karena metabolisme tubuh orang kan beda-beda Jadi ini gak akan Bisa Sama persis di badan kalian Karena Kalau di badan aku bisa berhasil Di badan kalian juga Belum tentu bisa berhasil Cuman aku cuma mau kasih Kasih tau aja Kalau diet yang aku jalani itu Kita harus tahu dulu Gimana Badan kita kebutuhan Kebutuhan kalori Di badan kita tuh Terus Terus Aku banyaknya makan serat Terus Kalau memang untuk penambahan juga Kalau makan protein Protein Karena protein itu ngebantu kita buat Senyang lebih lama Terus Terus Kalau kalian mau makan snack Usahain Kalau bisa sih Kacang-kacangan Karena kita juga perlu memak bayi Dari kacang-kacangan Terus Dan jangan ke olahraga Karena Diet doang Tanpa olahraga Itu gak akan berhasil Dan yang utama untuk Diet itu Itu Yang penting itu adalah niat Kalau kamu udah gak niat Cuman Jangan mulai diet dulu Kalau menurut aku Karena itu Fatal sih Karena aku tuh Gak punya motivasi buat diet sendiri Kayak gitu Aku yoyo Berat badan aku makin naik Bukan yang makin turun Jadi mendingan Gak usah mulai diet Kalau misalnya Belum Belum Gak Jadi Siap Makasih Oke Makasih Mingki Udah hadir di sini Di online ini Terima kasih juga Motivasi dan juga Inspirasi dietnya juga Ini pasti banyak temen-temen Yang pengen coba Di sini Thank you ya By the way Ya selamat-selamat Oke guys 2D tadi Edisi di rumah aja Bareng kita buka peranteks Semoga bisa menjadi informasi Inspirasi Dan juga motivasi Buat kalian ini Ini seru banget Pasti banyak banget Dan membutuhkan Tips-tips yang tadi Ingat jangan sampai salah diet Karena akan berakibat fatal Oke Dan jangan lupa Untuk kalian yang memang Punya cerita yang menarik Dan mau di-sharingkan Silahkan kirimkan Detail ceritanya Besar nama, nomor handphone Dan domain ceritanya Di mana Ke email Bukapraktek Nanti akan dibaca Dan juga Akan dipilih Siapa yang bisa Men-sharingkan ceritanya Di sini Sampai ketemu di video Video berikutnya Gimana Videonya Seru kan Makanya Jangan lupa nonton Video lainnya Di sini Sampai jumpa di video